Ada juga yang gagal Sama seperti yang dikatakan oleh Song leader kita tadi Sudah mengangkat kembali semangat kita untuk hidup Memang benar, jatuh bangun Dan prinsip orang Jepang Kalau tidak salah, dia Jatuh 6 kali Bangkit juga Jadi tetap ada plus Firman Tuhan juga mengajarkan kita demikian Kalau kamu jatuh, ingat Kamu harus bangkit Di dunia ini, mengapa banyak ayah Yang tidak mengerjakan tanggung jawab Dan panggilannya, hanya karena Satu persoalan itu Dia bangkit, dia jatuh 6 kali, dia tidak mau bangkit untuk yang Ketujuh kali, dan demikian Tapi ketika dia terus berjuang Ketika dia terus berkomitmen, ketika dia terus Berusaha, maka dia memperoleh hasil Dan itu adalah merupakan sesuatu yang Survive, sesuatu yang sangat Berhasil dalam kehidupan Berumah Tuhan, jadi inilah Bapak Ibu Suara-suara yang saya mau Ajukan, entah Bapak Ibu Nanti setuju, maka itu Akan menjadi satu perenungan kita Secara bersama-sama Melihat kasih Tuhan yang sangat Luar biasa dalam kehidupan kita Coba kamu perhatikan Mulai daripada hari pertama Umur pernikahan Sampai pada saat ini Secara jujur Kita merasakan kasih Tuhan Lebih besar daripada Penderitaan yang kita alami, amin Lebih banyak Walaupun terkadang Penderitaan itu Sepertinya lebih mencekam Sepertinya dia menjadi Awan yang gelap Sepertinya dia menjadi Hujan badai yang besar Tapi perhatikan perkataan saya ini Setelah badai Setelah hujan itu berlalu Di baliknya ada pelangi yang terang Bahkan sebelum hujan itu berlalu pun Di balik hujan itu sudah ada pelangi Janji Tuhan yang setia Janji Tuhan yang menyertai kita Janji Tuhan yang terus memberkati kita Apapun kesusahan yang kamu alami Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam Dia turun tangan Dia membantu kehidupan kita Mulai dari hari pertama Saya ajak hari pertama Hari pertama setelah kamu diberkati oleh Tuhan Jadi nanti coba pulang ke rumah Cari surat pernikahan itu Masih ada atau enggak? Kalau masih ada Tolong foto kopi Atau foto begitu Baca-baca Oh iya Tangga sekian-belok sekian Iya ya Kita sekarang ini Syukur ada Apa? Happy wedding anniversary 25 tahun 35 tahun Wah senang sekali Tapi kita sendiri Diri kita sendiri Enggak pernah mengucapkan Happy wedding anniversary Sama istri Atau anak kita pun enggak tahu Kapan kita menikah Paling dia tanya Aku 18 tahun Maka aku 19 tahun Dia mau nikah ya Tapi tanggal berapa? Tanggal berapa? Tisi Wasil Saya Jadi nanti kasih tahu juga Enak Mama dulu sama papa Menikah tanggal sekian Tapi kalau ada yang dulu Masih nikah Catatan sipil Tidak masalah Datang ke box Teguhkan pernikahan Bapak ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Di tengah dunia ini Yang bergelora Berkecamu Kita hidup Sebagai orang percaya Orang percaya Tengah dunia ini Dia akan terus Bercahaya Dia akan terus Berpegang kepada Pirman Tuhan Dan hidupnya Akan menjadi penuh Dengan sukacita Nah bagaimana ya Sehingga hari ini Bisa terjadi Hari apa? Ini Father's Day Dulu Ketika seorang Perempuan Yang bernama Sonora Dia ini adalah Seorang anak Bersama dengan Saudari-saudarinya Dirawat oleh Seorang duda Seorang Pensiunan militer Jadi pada saat itu Sonora ini Hadir dalam Satu perayaan Mother's Day Berarti ini Bulan lalu Minggu kedua Bulan Mei Dia hadir dalam Perayaan itu Lalu dia terpikir Dan terinspirasi Oh iya Aku juga punya Papa Aku juga punya Seorang yang Full power Kenapa? Karena mamaku Meninggal Sewaktu melahirkan aku Dan aku perhatikan Bagaimana Papaku Berjuang Membawa kami Ke gereja Naik sepeda Membimbing kami Mengarahkan kami Dan membuat kami Menjadi orang yang kuat Lalu dia terinspirasi Pada saat itu Dan dia usulkanlah itu Kepada pendeta di gerejanya Pendeta di gereja Metodis Pada saat itu Lalu pada saat itu Dia juga Bersama-sama Mengenang Dengan adik-adiknya Itu seorang Ayah Inilah ayah yang dia kenal Itu Bapak Ibu Saudara-saudara Mereka berusaha Mereka mencari tahu Bagaimana caranya Dan dia Membuat satu surat Ke pendekanya Pendekanya Mengusulkan kepada Konferensi mereka Lalu konferensi mereka Mempertimbangkan Oh iya ya Mulanya Dia berencana Supaya hari ayah itu Diteringati pas Bersamaan dengan Ulang tahun ayahnya Tapi karena Keputusan konferensi Diajukan Maka Tidak begitu Waktu lagi Untuk mempersiapkannya Lalu diupayakanlah Pada waktu itu Kemudian Diumumkan Bahwa hari ini Kita memperingati Hari ayah Mereka merayakannya Dengan sukacita Namun dia tidak puas Dia tidak puas Kalau itu Hanya dirayakan Oleh gereja Dia sendiri Dia juga berjuang Dia juga berusaha Sampai dia Perjuangkan Ini Bapak Ibu Saudara Ke parlamen Lalu parlamen Menginstrusikan Ada perayaan Masih regional Belum secara umum Belum secara umum dunia Seperti saat sekarang ini Masih hanya regional Masih hanya Amerika sendiri Yang merayakannya Seperti itu Lalu Kemudian Dia buat lagi resolusi Berjuang lagi dengan teman-teman Yang seide dengan dia Karena ini makin banyak Lalu suaminya membuat Satu penghormatan Kepada orang tuanya Yang sudah Bertuanya yang sudah Diberikan kesempatan Untuk dirayakan Di gerejanya Dan mereka berjuang Dia kumpulkanlah Orang-orang Di gerejanya itu Untuk melakukan Satu santap makan Bersama Sekaligus Berdoa Akhirnya Bapak Ibu Saudara Pada saat itu Mereka juga Mendeklarasikan Perjuangan kita Belum selesai Kita ingin Supaya Ayah di seluruh dunia Juga merasakan Bagaimana Dia mendapat Penghargaan Seperti yang Kita lakukan Kepada seorang Ayah Kenapa? Karena mereka Melihat Hal-hal Yang luar biasa Yang sudah Diperjuangkan Oleh seorang Ayah Nah Bapak Ibu Saudara Itu terus Mereka Perjuangkan Sehingga mereka Mendapat Penghargaan Yang luar biasa Dari pemerintah Dapat penghargaan Yang Bisa Dan akhirnya Negana Memperklamirkan Bahwa setiap Minggu ketiga Setiap Minggu ketiga Pada bulan Juni Itu diperingati Oleh Amerika Sebagai Penghargaan Kepada setiap Ayah Wah Luar biasa Perjuangan Seorang putri ini Bapak Ibu Saudara Sudara Perjuangan Seorang putri ini Bapak Ibu Saudara Membuahkan Hasil yang Luar biasa Ini adalah Rumah Dimana mereka Dirawat Waktu kecil Dan ini menjadi Sesuatu rumah Yang menjadi Sejarah Di Amerika Banyak Orang-orang Yang datang Kesana Pada saat Peringatan hari Ayah ini Mengantarkan bunga Dan itu menjadi Satu kenangan Orang-orang tua Mereka Yang Begitu Di harga Nah Bapak Ibu Saudara Kembali kepada Kebenaran firman Tuhan Inilah dasar Kehidupan kita Dan inilah Sebenarnya Firman Tuhan Inilah sebenarnya Yang membuahkan Hasil Yaitu Kasih Cinta Bagi seorang Sonora Dan dia berjuang Untuk Kekuatan Perjuangannya Dia cari dukungan Dia cari pendekat Dia cari jemaat Dia cari Presiden Parlemen Bahkan Presiden Memberikan satu pengumuman Bahwa Hari Ayah Diperingati Tersebar lagi Keseluruh dunia Maka sekarang Saya selalu kirim Orang-orang Untuk Seorang Bapak Apakah dia Tahu hari Ayah Atau tidak Saya kirim Berita ini Dan akhirnya Mereka juga Merasakan Betapa pentingnya Arti Seorang Ayah Itu harus Direnungkan Ayah Tidak akan Berahli Ayah Adalah merupakan Satu generasi Yang terus Menerus Generasi Yang terus Menerus Anak putri Nanti Akan mencari Suami Suaminya Ini akan Menjadi Anak Bagi Ayah Bagi Anak Mereka Jadi Bapak Ibu Saudara Ayah Itu sama Seperti Ibu Sama Seperti Keluarga Adalah Merupakan Satu generasi Yang terus Menerus Memberikan Berkat Yang Luar Biasa Mari kita Baca Berman Tuhan Ini Bersama Sama Dan Kamu Bapak Bapak Janganlah Bangkitkan Amarah Di dalam Hati Anak Anak Tetapi Inilah Mereka Di dalam Ajaran Dan Sehat Tuhan Jangan Bangkitkan Amarah Anak Tapi Didiklah Mereka Di dalam Ajaran Dan Sehat Tuhan Inilah Pedegasan Minggu Ini Yang akan Kita renungkan Setara Bersama Bapak Ibu Saudara Saudara Yang dikasih Tuhan Seorang Ayah Itu Adalah Seorang Pejuang Yang Power Semua Dia akan Lakukan Semua Cara Akan Dia kerjakan Hanya Satu Hal Yang Menjadi Tujuannya Bagaimana Supaya Keluarganya Bisa Menjadi Kuat Bagaimana Supaya Keluarganya Bisa Menikmati Apa Yang Harusnya Dinikmati Dan Lebih Lagi Menikmati Apa Yang Harusnya Mereka Rasakan Sebagai Kemajuan Bagi Keluargan Makanya Sebagai Seorang Ayah Itu Saya Merasakan Sendiri Mulai Dari Akong Saya Mulai Dari Papa Saya Mulai Dari Saya Fakuda Dan Orang Orang Lain Ayah Ayah Yang Ada Di Dunia Ini Yang Saya Lihat Perjuangannya Itu Sebenarnya Kadang Ini Saya Bicara Agak Pelan Tapi Mudah Semua Orang Dengan Kadang Seorang Ayah Itu Banyak Bohong Banyak Bohong Pak Saya Apa Padahal Saya Tampok Jangan Jangan Kalau Ada Satu Satu Ekor Ikan Di rumah Itu Ayah Kalau Ambil Bagian Ekor Yang tinggal Segini Atau Mungkin Bagian Kepalanya Itu Yang Dia Ambil Daging Dia Kasih Untuk Anak Anak Hanya Ayah Yang Mahbuk Yang Mau Ambil Daging Kasih Duri Untuk Anak Tapi Saya Di Gereja Ini Tidak Ada Ayah Ibu Juga Demikian Lebih Banyak Mengorbankan Kepentingannya Daripada Untuk Hanya Membutuhi Keluarganya Kalau Sebenarnya Seorang Ayah Pengen Juga Dia Pakai Jas Baru Tapi Kenapa Ketika Pernikahan Anaknya Anaknya Yang Dia Pakai Jas Baru Mungkin Acara Yang Dia Pakai Itu Karena Dulu Dia Kurus Udah Tua Kan Baju Jas Pernikah Dulu Dulu Dari Pakainya Nanti Waktu Pernikahan Anaknya Dia Kurus Baju Jas Pernikah 34 Tahun Lalu Itu Yang Dipakainya Untuk Pernikahan Anaknya Sama Seorang Ibu Juga Digi Ke Gerejah Pake Sipel Aja Jadi Padahal Sebenarnya Butuh Saya Katakan Banyak Bohongnya Itu Dia Perlu Dia Tuga Pengen Dia Tuga Mau Tapi Demi Kemajuan Anaknya Dia Berusaha Untuk Menanggalkan Bahkan Meninggalkan Apa Yang Dirasanya Itu Perlu Yang Mungkin Menghabiskan Uang Yang Lebih Kurang Sama Dengan Apa Yang Dia Korbankan Untuk Anak Anak Seorang Ayah Apalagi Kalau Orang Batak Itu Mirip Dengan Orang Tiongkok Kalau Ayahnya Itu Hanya Sampai Sekolah Rakyat Dia Mau Anaknya Itu Sampai Jadi Sarjana Apapun Harus Dilakukan Apapun Harus Dikerjakan Berhutang Pun Dia Artinya Apa Mau Menjadi Orang Gajian Ya Bekerja Sebagai Seorang Nelayan Ya Minta Sama Tokenya Tokenya Bayarlah Gajiku Di Muka Aku Perlu Untuk Daktarkan Sekolah Anakku Oh Ya Anakmu Sekolah Mana Anakku Sekolah Sekolah Unggut Oke Gak Apa Ini Aku Kasih Gajimu Dua Tapi Lo Rajin Kerja Kalau Enggak Nanti Tek Yalah Tokenya Tokenya Karena Melihat Dengan Belas Kasian Eh Anakmu Kurang Nunggu Tapi Mana Mungkin Aku Utang Kan Kemarin Gajiku Belum Selesai Paling Aku Utang Minggu Dupan Loh Eh Anakmu Itu Perlu Minggu Dupan Atau Minggu Sekarang Sebenarnya Besok Oke Udah Gak Apa Apa Aku Kasih Sama Kamu Ini Aku Kasih Kenapa Orang Akan Mengasihi Orang Yang Begitu Mengasihi Kasih Itu Gak Pernah Kutus Kalau Kamu Mengasihi Orang Lain Hari Ini Ingat Kasih Itu Akan Kembali Kepadamu Dan Dengan Itu Gak Makan Dikasihi Itulah Kasih Seperti Lingkaran Tapi Bukan Karena Bukan Mau Dikasihi Maka Kita Mengasihi Itu Gak Tau Kita Gak Ada Rancangan Oh Aku Mengasihi Orang Orang Elion Cuman Aku Kasih Lah Mereka Nanti Kan Satu Saat Mereka Mengasihi Aku Tidak Bisa Begini Dan Tidak Ada Pikiran Begini Tapi Apapun Yang Dilakukan Kepada Orang Lain Itu Akan Kembali Baik Itu Kebaikan Ataupun Keburukan Akan Kembali Kepada Kita Yang Melakukan Maka Kita Sangat Bersyukur Sedangkan Orang Yang Melakukan Yang Baik Dia Tidak Selalu Menerima Kegembiraan Kebahagiaan Dalam Hidupnya Dia Harus Berjuang Juga Harus Berusaha Juga Supaya Hidrinya Boleh Berhasil Itu Sama Perjuangan Sang Ayah Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Powerful Perjuangan Seorang Ayah Sangat Powerful Sangat Powerful Ya Sudara Bagi Seorang Ayah Atau Katakanlah Keluarga Ya Anak Itu Adalah Merupakan Sumber Kebahagiaan Anak Adalah Sumber Kebahagiaan Yang Luar Biasa Dan Menjadi Perekat Keintiman Suami Ister Walaupun Terkadang Ini Kita Dengar Banyak Berita Tentang Perceraian Karena Tidak Sesuai Dan Mereka Juga Ada Yang Mengalami Perceraian Hanya Dengan Alasan Dari Segi Dogma Memang Tidak Diizinkan Tapi Dari Segi Praktika Mereka Banyak Cari Alasan Ketika Kita Diberkati Dalam Pernikahan Kan Dikatakan Yang Dipersatukan Tuhan Tidak Boleh Diceraikan Manusia Tapi Hari-hari Ini Ada Juga Manusia Menceraikan Manusia Alas Kenapa Karena Sudah Merasakan Kematian Kematian Secara Psikologis Kematian Eh Pokoknya Bukan Hanya Kematian Fisik Lagi Sementara Yang Diartikan Dalam Peman Kita Kematian Fisik Itulah Yang Bisa Menceraikan Manusia Sekarang Kematian Serah Psikis Ketidak Harmonis Itu pun Bisa Dijadikan Alasan Untuk Melakukan Satu Percerai Saya Tidak Berharap Ini Akan Terjadi Kalau Boleh Ada Kembali Lagi Mengasihi Ayo Reuni Lagi Ingat Cinta Kita Menggebu Gebunya Sampai Hujan Badai Pun Malam Minggu Diupayakan Hadir Naik Sepeda Naik Sepeda Gohet Pun Naik Sepeda Bohet Putus Tolinya Digendong Sepeda Itu Supaya Jumpa Dengan Aik Berusaha Sepuat Tenang Walaupun Dikata Setuju Menikah Dengan Itu Kalau Menikah Dengan Itu Aku Keluarkan Kau Dari Daktar Keluar Tapi Sesudah Menikah Hari Pertama Masih Enak Minggu Kedua Udah Tak Ngerti Lagi 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 Lu Dulu Bilang Gini Gini Udah Jangan Ingat Pokoknya Aku Sekarang Mau Jauh Dari Dia Cinta Kasih Dalam Tuhan Tidak Selebitian Mudah Anak Anak Ini Menjadi Satu Perekat Dan Untuk Perkembangan Kemajuan Seorang Anak Inilah Maka Kita Juga Berjuang Bapak Ibu Surah Bisa Perhatikan Betapa Bahagianya Seorang Ayah Ketika Dia Melihat Keberhasilan Dalam Diri Anak Dan Betapa Hancurnya Hati Seorang Ayah Ketika Mungkin Dia Merasakan Kurang Mengajar Anak Anak Dan Dia Melihat Kehancuran Yang Ada Di Depan Anak Saya Pikir Dia Tidak Bisa Menangis Dia Tidak Bisa Menangis Makanya Sejak Sekarang Kita Juga Melihat Pentingnya Keran Kita Sebagai Seorang Ayah Nah Bapak Ibu Sudara Sudara Aku Yang Dikasih Oleh Tuhan Ayat Alkitab Ini Mengingatkan Kepada Kita Supaya Kita Benar Benar Menjadi Seorang Ayah Seorang Ayah Yang Sungguh Berjuang Ayah Yang Sungguh Mengorbankan Hidupnya Seperti yang Kita katakan Dari Segi Ideologinya Memang Begitu Dasar Prinsipnya Memang Begitu Namun Hari Ini Ada Juga Orang Yang Merasa Kesal Ada Juga Orang Yang Merasa Menyesal Ada Juga Orang Yang Merasa Sudah Terlambat Kenapa Karena Dia Melihat Sosok Seorang Ayah Itu Tidak Seperti Yang Kita Gembarkan Namun Kita Bersyukur Kita Berterima Kasih Bapak Ibu Sudah Hari Ini Ternyata Kita Diingatkan Kembali Untuk Arti Sebuah Perjuangan Seorang Ayah Perjuangan Seorang Ayah Ayah Itu Bapak Ibu Semua Adalah Panggilan Panggilan Siapa Yang Memanggil Kita Sebagai Ayah Tuhan Maka Tuhan Yang Mempersekutukan Kita Dalam Satu Persekutuan Yang Indah Satu Persekutuan Yang Unik Yang Di Inisiasi Yang Dirancang Langsung Oleh Allah Untuk Mempertemukan Seorang Laki-laki Dengan Seorang Perempuan Sehingga Mereka Penuh Dengan Kasih Mesra Membentuk Satu rumah Tangga Yang Luar Biasa Yang Pertama Saya Mau Ingatkan Seorang Ayah Itu Mempunyai Panggilan Yang Luar Biasa Kalau Kita Perhatikan Dalam Slide Ini Disana Dikatakan Sebagai Seorang Imam Di Tengah-Tengah Keluarga Sebagai Seorang Imam Imam Itu Adalah Merupakan Wujud Kehadiran Tuhan Yesus Dalam Keluarga Seorang Ayah Tidak Harus Jadi Pendeta Cipsu Atau Lesbiker Atau Sintua Baru Menjadi Seorang Imam Di Gereja Mungkin Supaya Ada Keteraturan Baru Ada Sistem Seperti Itu Ada Pola Seperti Tapi Kalau Di Rumah Tidak Wajib Setelah Kamu Ditegukan Diberkati Menjadi Seorang Ayah Maka Kamu Otomatis Memiliki Tugas Dan Panggilan Yang Pertama Kamu Menjadi Seorang Imam Di Tengah-tengah Keluarga Membangun Karakter Mengarahkan Keluarga Itu Kepada Rancangan Yang Diberikan Oleh Tuhan Yang Kedua Bapak Ibu Saudara Seorang Ayah Panggilan Kita Sebagai Seorang Ayah Di Dalam Keluarga Kita Masing-masing Adalah Sebagai Seorang Pemimpin Leader Leader Seorang Leader Itu Kalau Dikatakan Leader Adalah Bisa Mempengaruhi Jadi Ayah Bisa Mempengaruhi Kehidupan Anak-anak Ada Anak Yang Tidak Pas Hidupnya Ayah Menunjukkan Contoh Dan Teladan Sehingga Anak-anaknya Kembali Kepada Jalan Ada Hal-hal Yang Mungkin Dilihat Oleh Ayah Ini Tidak Beres Tidak Benar Dia Langsung Bertindak Dengan Mengingatkan Saya Ini Tipe Yang Menjadi Seorang Ayah Itu Yang Mau Dikatakan Punya Prinsip Adat Batak Begitu Mata Guru Roh Sisi Mata Kita Melihat Hati Kita Ini Sebagai Seorang Mulu Jadi Kita Tidak Tidak Banyak Bicara Cuma Kita Kasih Contoh Dalam Berbagai Hal Hal Ini Lebih Bagus Sama Seperti Ketika Kita Melihat Foto Ini Foto Ini Foto Ini Enggak Cerita Kalau Diperhatikan Huruf Yang Ada Di Dalamnya Tidak Banyak Tapi Kalau Disuruh Kita Menceritakan Isi Foto Itu Satu Orang Dengan Orang Lain Bisa Berbeda Kumahamu Bisa Berbeda Makna Yang Diambil Kita Lihat Happy Father's Day Jangan Jangan Kalau Ada Satu Orang Lebih Dari Lima Menit Melihat Happy Father's Day Tulisan Ini Dia Bisa Nangis Atau Bisa Tertawa Bisa 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 Emosi Yang Bisa Luapkan Hanya Melihat Tulisan Itu Jadi Kita Sebagai Ayah Juga Lebih Baik Demikian Daripada Kita Ngomong Saja Ngomong Saja Kadang Juga Bisa Terjebak Tapi Tunjukkanlah Satu Contoh Satu Hal Yang Bisa Ditiru Oleh Anak Kita Seorang Ayah Tidak Harus Memaksa Anaknya Untuk Berdoa Cukup Hanya Mengingatkan Nah Jangan Lupa Berdoa Tapi Ayah Tunjukkan Juga Dia Berdoa Saya Pernah Melihat Satu Orang Dosen Yang Ajar Saya Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dipraktek Lalu Gurunya Kasih surat Anak Ini Kedapatan Merokok Di Toilet Sekolah Sudah Begitu Gurunya Kasih surat Peringatan Ayahnya Dipanggil Lalu Belum Dipanggil Ke Sekolah Ayahnya Panggil Anak Panggil Anak Anak Nah Sini Aku Ini Dapat Surat Panggil Kau Merokok Di Sekolah Memang Lewat Lalu Dia Ambil Rokok Hidupkan Rokok Sambil Rokok Tidak Boleh Rokok Lalu Ayahnya Datang Ke Sekolah Gurunya Tanya Nah Kamu Kenapa Rokok Siapa Yang Ngajari Kami Rokok Jawab Rokok Iya Jawab Sembarangan Kau Siapa Yang Ngajari Kami Rokok Iya Enggak Jawab Jawab Bukan Jadi Kau Papa Sayang Memang Betul Kita Melalang Anak Kita Kita Juga Harus Melakukan Hal Tersebut Jadi Terkadang Harus Sesuai Contoh Dengan Apa Yang Kita Katakan Jangan Lari Daripada Fokusnya Itu Menjadi Seorang Pemimpin Seorang Imam Dan Seorang Pemimpin Yang Yang Berikutnya Yang Ketiga Bapak Ibu Surda Wah Pencarian Ayah Ayah Mempunyai Kerinduan Bagaimana Kebutuhan Keluarganya Bisa Terpenuhi Ayah Juga Bersama Dengan Ibu Menciptakan Bagaimana Supaya Ekonomi Keluarga Bisa Berhasil Ayah Bekerja Ibu 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 Menabuh Anak 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 Juga Dapat Kebutuhan Yang Mereka Miliki Suatu Hal Menjadi Satu Sistem Yang Luar Biasa Semua Ayah Di Dunia Ini Tidak Pernah Mendapat Kursus Atau Mungkin Ada Seorang Ayah Pada Saat-saat Kebaktian Father's Day Ini Dia Mendapat Inspirasi Tapi Sebelumnya Sebelumnya Dia Sudah Lakukan Sama Seperti Yang Saya Sampaikan Yang Pertama Kita Jadi Imam Yang Kedua Kita Jadi Leader Jadi Pemimpin Yang Ketiga Kita Menjadi Pencari Napkah Di Keluarga Kita Siapa Diantara Ayah Yang Belum Melakukan Ini Semua Sudah Sudah Siapa Diantara Istri Dan Anak Yang Belum Merasakan Ketiga Hal Ini Semua Sudah Hanya Hari Ini Tahun Ini Kita Diengatkan Kembali Supaya Kita Jangan Gendor Sama Seperti Yang Kita Kedakan Dari Kalau Kamu Jatuh Enam Kali Ingat Harus Bangkit Tujuh Kali Yang Penting Bangkit Bukan Jatuh Yang Penting Bangkit Walaupun Kita Jatuh Kepala Kita Bisa Sompel Badan Kita Lecet Tapi Ingat Jangan Terpengaruh Oleh Kepala Yang Sompel Dan Juga Badan Yang Lecet Ingat Kamu Harus Bangkit Bukan Harus Kembali Kepada Semangat Yang Semula Supaya Apa Supaya Kita Bisa Kuat Supaya Kita Bisa Sampai Sebagai Apa Sebagai Imam Yang Mengarahkan Keluarga Kita Kepada Tuhan Sebagai Apa Sebagai Pemimpi Yang Memagari Yang Mengatasi Yang Membentengi Keluarga Kita Supaya Mereka Berjalan Di Dalam Kebenaran Supaya Apa Supaya Kita Bisa Menjadi Seorang Mencari Nafkah Yang Halal Mencari Nafkah Yang Benar Mencari Nafkah Yang Cukup Diberkati Oleh Tuhan Dalam Hidupan Kita Nah Itulah Tapi Saya Mengatakan Kalau Hanya Yang Tiga Itu Dalam Diri Kita Sendiri Bisa Jalan Bisa Jalan Kalau Hanya Kita Yang Punya Komitmen Sebagai Pemimpin Sebagai Imam Sebagai Pencari Nafkah Bisa Jalan Tidak Jalan Kita Diberkati Juga Oleh Tuhan Dalam Keluarga Ada Suami Ada Istri Yang Punya Tanggung jawab Ada Anak Juga Yang Punya Tanggung jawab Dan Pertanggung jawab Yang Kita Dan Diberikan Kepada Tuhan Dari Ketiga Hal Ini Sebagai Fungsi Masing-masing Sebagai Istri Sebagai Suami Dan Sebagai Anak Itu Kita Pertanggung jawab Dalam Tuhan Dan Semuanya Itu Dinyatakan Kita Lakukan Harus Di Dalam Tuhan Luar Biasa Luar Biasa Ajaran Ajaran Di Dunia Ini Banyak Yang Tidak Menyerupai Hal Ini Tapi Ajaran Apapun Yang Kamu Lakukan Sebagai Suami Takutlah Akan Tuhan Apa Yang Kamu Lakukan Sebagai Istri Tunduklah Karena Kepada Tuhan Dan Lakukan Sebagai Anak Karena Engkau Adalah Anak Tuhan Indah Ada Satu Ikatan Sebenarnya Dalam Setiap Rumah Tangga Yang Akan Membuat Kita Menjadi Keluarga Yang Berhasil Menjadi Keluarga Yang Luar Biasa Siapa Sampai Kepada Akhir Daripada Renungan Kita Pada Haji Saya Memberikan Kepada Kita Sebuah Pandangan Ayah Pahlawan Inspirasi Pas Coba Sama-sama Kita Ayah Pahlawan Inspirasi Pas Yang Kerempuan Bila Pas Laki-laki Bila Pas Oke Ayah Pahlawan Inspirasi Pas Loh Semuanya Laki-laki Supaya Nanti Dipoto Kenan-kenangan Hari Ayah Tahun 2023 Sekaligus Kebangunan Rohani Bagi Kita Saya Hidu Tahun Depan Kita Akan Bersaksi Kami Sudah Menjadi Ayah Yang Luar Biasa Sehingga Saya Dan Bok Sulo Perasakan Satu Suka Hari Kini Benar-benar Diberkati Apalagi Semalam Kita Sudah Mengikuti Satu Seminar Mengenai Pembelian Luar Bapak Ibu Saud Penting Bagi Kita Untuk Menikmati Kehadiran Seorang Kita Lati Yang Perempuan Pas Begini Yang Pas Oke Tiga Ayah Paklamat Instrasi Pas Lebih Kencang Tiga Tiga Ayah Paklamat Instrasi Pas Jangan Malu Walaupun Kita Seorang Ayah Masih Masih Mencaya Masih Buah Ini Panik Tapi Kalau Masih Ada Oh Ayah Oh Ayah Oh Ayah Aku Mau Dan Aku Mengasihi Pasti Dalam Anggap Sekarang Kita Sudah Jatuh Ke Seratus Kali Tapi Ingat Harus Bangkit Ke Seratus Satu Kalah Jangan Jangan Mau Dikalahkan Dengan Kejatuhan Walaupun Kepala Sompel Dan Badan Lecet Tapi Bangkit Itu Akan Menjadi Satu Kekuatan Nah Inspirasi Seorang Ayah Hadir Dalam Keluarga Dia Memberikan Inspirasi Ayah Saya Suruh Saya Buat Perbaikan Ayah Saya Perbaiki Tak 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 Lalu Ayah Saya Surinya Pulang Ayah Saya Badannya Gede Agak Lebih Gede Dari Saya Lalu Dia Pandang Tidak Tendang Penyok Penyok Marah Saya Tapi Dia Mati Berani Kong Lalu Dia Panggil Saya Pari Panggil Saya Jalan Saya Garang Garang Mau Melawan Kenapa Kerjaan Saya Mau Diten Dalam Otak Bila Begitu Kamu Tengok Kerjaan Kamu Iya Kenapa Tengok Penyok Kalau Ayahnya Galak Gimana Saya Sadar Juga Apa Artinya Saya Harus Kerja Dengan Sungguh Lebih Berhati Hati Baru Saya Pelajari Bagaimana Membuat Siku Supaya Tidak Boyang Ada Artinya Pengajaran Seorang Ayah Itu Kalau Dimaknanya Secara Positif Banyakan Benernya Daripada Luka Badinya Mungkin Bapak Ibu Juga Banyak Merasakan Bagaimana Kerasnya Seorang Ayah Membimbing Kita Walaupun Tadi Si Ayah Itu Merokok Membimbing Anaknya Tapi Harusnya Anak Juga Mengambil Sisi Yang Paling Positif Dari Dalam Hal Inilah Kekuatan Kita Sebagai Seorang Anak Dan Ini Nanti Yang Kita Teruskan Pada Seorang Ayah Yang Inspirasi Lalu Yang Berikutnya Ini Yang Saya Kasih Garis Tebal Ini Dipelajari Yang Berikutnya Ayah Adalah Pahlawan Inspirasi Yang Playful Mempunyai Kekuatan Menghasilkan Keceriaan Kegembiraan Dalam Kehidupan Anak Nani Boksu Aku Nggak Bisa Bikin Anak Anak Ketawa Saya Katakan Sama Kamu Ya Coba Lalu Pelajari Bagaimana Caranya Masih Maksud Mau Beli Bukunya Dimana Ya Nggak Usah Beli Buku Lagi Kadang Beli Buku 50 Ribun Nggak Baca Apa Gunanya Cara Pintar Membuat Lawak Cara Pintar Menjadi Lawak Terkenal Beli Buat Setengah Juta Tapi Nggak Nggak Bisa Menjadi Pelawat Ide Apapun Nggak Keluar Nggak Luku Nggak Bukunya Mulai Baru Beli Sampung Plastiknya Sampai Tahun Depan Hari Ayah Masih Begitu Juga Sampungnya Mana Bisa Berhasil Tapi Ketika Kita Tengok TikTok Ketika Kita Tengok Facebook Ada Cerita Yang Lucu Terkadang Masuk Dalam Pikiran Ceritakan Kepada Anaknya Mungkin Pertama Nggak Lucu Mungkin Ini Papa Sosok Lucu Benar Lucu Jangan Jangan Marah Sama Anak Tapi Katakan Bapak Latihan Ketika Kita Bapak Latihan Bapak Latihan Itu Saja Sudah Buat Anak Kita Tertau Bapak Inilah Gini Caranya Apa Gini Caranya Apa Jangan Bila Ah Kau Sok Ngajari Aku Ibu Saja Belum Lurus Jangan Bila Begini Lagi Ya Mantap Juga Kami Mudah Mudah Nanti Papa Jadi Pelawak Kau Pelawak Lebih Terbesar Terkenalan Yakin Pasti Bisa Yakin Harus Play Bisa Bersama Dengan Mereka Mengajak Mereka Dengan Kegembiraan Yang Berikutnya Bapak Ibu Seorang Ayah Ada Yang Datang Dari Kantor Buka Sepatu Istrinya Bukakan Kaus Laki Disediakan Kopi Kalau Besok Ada Kopi Mana Istri Seperti Asisten Kematangga Yang Dibayar Memang Ada Benarnya Juga Tapi Maknanya Harus Berbeda Penghargaan Kepada Kepada Seorang Istri Itu Harus Lebih Daripada Kepada Orang Laki Kenapa Karena Kita Ingat Dia Dipersatukan Tuhan Dari Kita Dia Dipersatukan Tuhan Menjadi Bagian Dalam Kehidupan Kita Ya Kadang Istri Juga Ada Ada Istri Yang Membuat Suami Jengkel Ada Juga Itu Mungkin Satu Bulan 30 Hari Dia Buat Jengkel 7 Atau 17 Hari Tapi Panjang Sabar Jangan Jangan Suami Ada 29 Hari Pula Yang Buat Istri Gak Senang Tapi Karena Dia Tahu Supaya Nanti Aku Dapat Biaya Nanti Biaya Hidup Anak Anak Kalau Enggak Dari Mana Dia Lakukan Juga Dengan Perasaan Tertekan Sebentar Ya Pak Jawabannya Cepat Kita Bila Kadang Ada Juga Begitu Dalam Tradisi Atau Dalam Budaya Siapalah Saya Kurang Tahu Ya Tapi Saya Pikir Itu Kurang Pertama Hargai Saling Menghargai Kasih Saling Mengasih Kalau Berdebat Itu Wajar Bisa Saja Terjadi Karena Tidak Salah Tidak Satu Pikiran Tapi Kecintaan Akan Mengembalikan Semuanya Kepada Hayat Terbaik Aktif Seorang Ayah Bagaimana Bisa Mengasihi Keluarganya Menolong Keluarganya Memberkati Keluarganya Memotivasi Keluarganya Dan Sekaligus Menjadi Tiang Dalam Keluarganya Saya Bisa Bayangkan Kalau Tiang Ruangan Kita Ini Tidak Kuat Akan Goyang Kalau Misalnya Kita Naik Lantai Dua Lalu Nyanyi Disana Soraksana Soraksin Dengan Musik Yang Power Jangan Jangan Kita Merasa Bisa Tumbo Tapi Ingat Kita Adalah Tiang Dalam Keluargan Fondasi Dalam Keluargan Yang Memberikan Kekuatan Kita Bukan Manusia Tapi Tuhan Yang Berikutnya Bapak Ibu S Semangat Saya Punya Keyakinan Hari Ini Semua Orang Sudah Semangat Tadi Sudah Mengarah Dari Google Ke GPT Bahkan Sekarang Mahasiswa Mahasiswa Banyak Main GPT Tak Main Google Karena GPT Itu Mampu Menyembunyikan Yang Tidak Tersembunyi Kalau Mahasiswa Malas Sekarang Ambil Dari GPT Saja Di Search Langsung Bisa Dan Kalau Saya Malas Search Ajar Ayahku Adalah Pahlawanku Langsung Dia Kasih Kotbahnya Gak usah Saya Mikir Lagi Menciptakannya Buat Ini Ambil Sonora Ambil Ini Udah Langsung Disediakan Tapi Saya Tidak Mau Pakai GPT Tidak Mau Pakai Google Pakai Pakai Paling Coba Op Pasti Fotonya Tapi Itu Semua Bapak Ibu Sudara Berkati Untuk Kita Supaya Kita Smart Seorang Ayah Tidak Pernah Mau Melihat Anaknya Bermalas Malasan Dia Selalu Katakan Nah Wala Kau Lihat Bermalas Malasan Jangan Kau Malasan Kau Bangkit Kau Maju Jangan Tiru Bapak Ini Bapak Ini Tinggal Mau Mati Saja Tapi Kamu Kamu Masih Akan Menjalani Hari Hari Hidup Kedepan Kalau Saya Sama Semu Kadang Ketika Marah Dia Bisa Bila Mungkin Kalau Dipikir Pikir Kehidupan Saya Sama Papamu Sudah Cukup Sudah Cukup Gaji Yang Diterima Oleh Papamu Nafkah Dari Papamu Ini Untuk Biar Hidup Kami Cukup Tapi Gimana Kamu Jangan Bermalas Malasan Belajar Jangan Kebanyakan Main Game Daripada Melakukan Pekerjaan Kadang Kita Kasih Penugasan Kepada Anak Anak Game Nya Tiga Jam Kerjakan Tugasnya Lima Menit Ya Tentu Belum Selesai Kalau Cuci Piring Sepuluh Sepuluh Piring Lima Sendok Mana Bisa Sampai Selesai Itu Otomatis Tidak Bersih Ini Ketika Kita Ajarkan Kepada Anak Anak Sekarang Sering Kita Bertok Tidak Satu Paham Kita Dengan Mereka Tapi Disinilah Fungsi Kita Sebagai Seorang Ayah Yang Semangat Yang Bisa Meng-upgrade Yang Bisa Memperbaharui Sistem Yang Bisa Memperbaharui Keluarga Kita Mengarahkan Keluarga Kita Kepada Hal Yang Sangat Membuat Keluarga Itu Berbahagia Bapak Ibu Selesai Dari kasih Tuhan Akhirnya Saya Akhir Renungan Ini Dengan Satu Ajakan Untuk Kita Semua Kalau Engkau Rindu Berbahagia Lakukalah Kebahagiaan Bagi Orang Lain Ayah Tidak Harus Dipuji Di depan Mata Anak Anak Atau Anak Anak Tidak Harus Mengucapkan Pujian Kepada Anak Anak Tapi Yakin Tuhan Engkau Menjadi Inspirasi Engkau Menjadi Pahala Dalam Hati Setiap Anak Anak Sama Seperti Kita Walaupun Kita Katakan Ayah Kita Punya Keburukan Ada Hal-hal Yang Menurut Kita Tidak Pas Dengan Ayah Kita Tapi Hari ini Ketika Kita Berdiri Sebagai Seorang Ayah Kita Tahu Melihat Mana Yang Terbaik Adalah Karena Hal Yang Dilakukan Oleh Ayah Kita Dulu Walaupun Itu Keburukan Dan Saya Mengambil Sisi Positif Sudara Di dunia ini Tidak Ada Kursus How To Be Powerful Bagaimana Menjadi Ayah Yang Luar Biasa Tidak Ada Kursus Yang Bisa Menamatkan Kita Menjadi Seorang Ayah Yang Menurut Tapi Ketika Kita Belajar Dari Sosok Seorang Ayah Dalam Diri Kita Dari Sosok Seorang Tuhan Yesus Yang Adalah Ayah Secara Rohani Kita Saya Percaya Sudara 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 Walau Dalam Titik Terlemah Sudara 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 Akan Bisa Mengatakan Tuhan Berkati Aku Menjadi Ayah Yang Baik Bagi Keluarga Amin Hari ini Mari kita Saling Mengingatkan Bapak Ibu Sudara Sudara Mari Kita Sekali Lalu Ayah Paklawan Inspirasi Pas Kali Lalu Tiga Ya Ayah Paklawan Inspirasi Pas Inspirasi Ternyata Apa Play Play B 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 Ayah Yang Inspirasi Pas Dan Kami Sarankan Bagi Putri Kami Ternyata Ternyata